Bahwa PN2 sesungguhnya telah melanggar Undang-Undang 7.2013 pasal 277 huruf P. Argumen yang dibangunnya itu hanya menggunakan Undang-Undang BUMN. Padahal ada putusan Mahkamah Agung nomor 21 tahun 2017, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2013 yang isinya apa? Bahwa anak cabang perusahaan BUMN itu adalah bagian dari BUMN. Jadi pejabat yang ada di anak perusahaan BUMN itu adalah representasi dari BUMN. Sebelumnya dalam sidang gugatan Sengketa Pilpres 2019-14 Juni lalu, tim kuasa hukum BPN mempermasalahkan status maharuf amin yang menjabat Dewan Pengawas BUMN. Status ini kemudian dipermasalahkan dan dituding menjadi bagian kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan paslon nomor 01 yang merugikan paslon 02. Tim Liputan, Ainews melaporkan.